Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hadirin rahimah kumulullah Dalam kehidupan kita Berbangsa dan bernegara Masalah ada kandensi moral Semakin mewabah dan mengejar kehidupan sehari-hari Kita perhatikan dalam bidang sosial Perjudian, persinahan, mabuk-mabukan Pencurian, bahkan penggunuhan Semakin merajalin Dalam bidang politik ketidakadilan Ketidakadilan jual beli hukum Mafia keadilan ada di mana-mana Bahkan sering kita dengar di akhir-akhir ini Bahwa para pemimpin kita Sangat memilukan, memalukan Bahkan menyakitkan kita Sebagai warga negara yang beradab dan beragam Oleh karena itu Mengingat betapa pentingnya peranan ahlakul karimah Dalam daun suatu bangsa Maka perkenankanlah saya Untuk menyampaikan sepatah-bua patah kata Dengan judul Kepemimpinan Rasulullah S.A.W. Suri taula dan bagi umat manusia Dalam bangun masyarakat madan Dalam Quran Surah Al-Ahzab Ayat 21 Allah SWT berfirman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akhir nonton Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Itu Suri taula dan yang baik bagi Yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan kedatangan hari Qiyam Dan yang banyak mengingat Allah Hadirin Rahimahul Allah Dalam ilmu paragat Ayat tadi termasuk kalam ilahi na'u ingkan Maksudnya ayat tadi menginformasikan kepada kita Sekaligus menegaskan kepada kita Bahwa telah ada pada diri Rasulullah itu suri taulah dan yang baik bagi Kebesaran sikap Rasulullah sebagai seorang pemimpin Yang sering mendahulukan masyarakat Mendahulukan ahlakul karimah Maka terciptalah masyarakat yang dulunya biadab Kini menjadi beradab Yang dulunya berseteru kini menjadi satu Yang dulunya menyembah berhala Kini kembali menyembah Allah Ta'ala Subhanallah Sejalan dan sejali dengan ayat tadi Sayyidatina Aisyah R.A kata Karena falkuhul Quran Rasul adalah berjalanan kebaikan Kata Aisyah Ahlak Rasulullah itu bagaikan Al-Quran yang berjalan Masya Allah Dewan Hakim yang adifkan bijaksana Timbul pertanyaan Lalu bagaimana dengan ahlak para pemimpin bangsa kita? Jawabannya Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak sedikit para pemimpin kita yang memiliki ahlak terpuji dan patut diteladani Tidak sedikit para pemimpin kita yang berlatang dada apal di kritisi Tidak sedikit aparat yang berjuang demi bangsa ini Namun hadirin apakah mungkin kita akan menutup mata persadaran santara yang pada saat ini Tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin kita yang katanya berjuang atas nama rakyat Tapi tidak berorientasikan rakyat Karena banyak pejabat yang bejat Banyak politis yang korupsi Banyak aparat yang tidak amanah dan bergelimang maksiat Na'udhu billah suma na'udhu billah Timbul pertanyaan lagi Lalu bagaimana yang dilakukan para pemimpin bangsa kita? Jawabannya Dengan cara menaati tauladan kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Karena dengan menaati tauladan kita Maka akan terbentuklah negara yang makmur dan subur Sekian yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Kepada Allah saya mohon ampun Salam Generasi muda berintelektual Nun wal kolami lamayah suruh Fasabikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh